Halo teman-teman, jumpa lagi sama gue, Chris B. Crypto disini di Merpukalemanda gue harapkan dengan kondisi yang baik-baik aja dan sehat selalu Oke, pada video kali ini gue agak beda dikit Gue bakal kayak vlog style Oke, seperti orang-orang ya Video vlog Oke, gue cuma mau nunjukin ke kalian Ini dia Mesin mining rig gue itu masih mati Oke, sama seperti orang-orang di seluruh dunia ya Mesin mining rignya itu masih pada mati Ya mungkin sebagian ada yang nyala Ya tergantung listrik ya Listrik yang dipakai Banyak faktor lah Nah pada kesempatan kali ini tuh sebenernya Mau kayak Apa sih prediksinya tuh mining di tahun 2023 Apakah ini kayak mesin-mesin gue ini nih Ya mesin-mesin gue ini tuh masih Kayak berarti gitu Apakah masih bisa dipakai Apakah masih bisa jalan ya Ini gue lagi di gudang gue Oke Biar aja Ini dia Yang masih mining rig Yang masih mati Dan memang gue ngomong berkali-kali Bahwa gue bakal kayak Beresin ini kedus Gue bakal simpen Tapi gue jujur aja Gue belum ada waktu Untuk ngeberesin Oke Semoga besok Pas satu minggu gue punya waktu Untuk ngeberesin Oke Sekali lagi Ya Mining rig gue yang masih mati Itu adalah ventilasi Kalau misalnya udah pada nonton Youtube Krispy Crypto dari awal Tau itu semua adalah Untuk ngebuang angin Tapi ini kipas lagi kebalik Kayaknya terakhir itu lagi dibersih Gue bersihin Ya ini semua masih Ya Masih mati lah Dan Ya gudang ini masih belum diapapain Ini masih Tempatnya masih sama ya Masih untuk Mining Ya barang-barang mining Oke Nah jadi sebenernya tuh Mining tuh bakal Kayak gimana sih Ya gak sih Mungkin tuh pertanyaan Hampir pertanyaan semua orang Ya kan Mining tuh bakal Jadinya kayak gimana Terutama di tahun 2023 Nah inilah yang mau gue omongin Secara Mendalam ya Ke kalian semua Apa sih Di masa depan tuh gimana Oke Dan semoga video ini Bakal cepet aja ya Gue langsung lanjut aja Ke diskusi kita Gimana sih sebenernya tuh Mining di 2023 Nah sebenernya mungkin ya Disini disclaimer dulu Tidak ada yang tau yang namanya 2023 tuh bakal kayak apa Ya gak sih Gak bakal juga Ada yang tau tuh Kondisi ekonomi di 2023 tuh Akan baik Akan buruk Resesi atau enggak Ya gak tau Tapi lebih baik Kan siap-siap Nah video ini juga Bukan prediksi Tapi video ini Berdasarkan data yang ada Ya gue akan mencoba Memberikan data itu Di kolom deskripsi Jadi langsung aja Diklik link-linknya Yang udah gue bilang Kayak Di bawah yang tulisannya sumber Jadi ini juga gue gak sembarangan Nah Disini gue langsung aja Ngomong ya Bahwa ada kemungkinan Ya Mining yang akan lebih populer Di tahun 2023 Dan mungkin ini Gak akan terlalu populer Di kalangan Miners-miners Kecil Atau Miners-miners Ya kayak gue lah ya Intinya Sobat-sobat miners yang kayak gue Ini yang sama Mungkin belum tentu bakal Melakukan hal-hal kayak Gini ya Jadi contohnya Yang akan lebih populer Itu adalah Asic mining Asic mining itu Intinya ya Bukan Bukan artinya kayak Asic itu artinya Mesin yang gede Yang cuma buat Mining bitcoin Enggak ya Asic mining itu Pada dasarnya adalah Mesin yang memang Terintegrasi Dikhususkan untuk mining Jadi Mesinnya itu Lebih efisien Lebih efektif Untuk mining Nah memang Akan lebih Cuan gede Apakah lebih Profitable gede Apakah lebih Ya segalanya Lebih besar daripada Mining VGA Enggak juga ya Jadi Mining VGA Asic mining Apapun asicnya Mau sebut gold shell miner Jazz miner N miner Apapun Itu kan semuanya Ada jenis-jenis Asic mining Itu semua tetap Makan listrik yang besar Itu tetap Makan listrik yang gede Dan Biarpun itu mungkin Efisien Tetapi tetap Makan listrik yang gede Jadi apakah cocok Untuk mining di rumahan Belum tentu cocok Karena listrik rumahan Kalau listrik yang sama kayak gue Terutama di listrik Rumah tangga R2 Itu Belum Menguntungkan ya Menurut gue Mungkin pernah gue cari Untungnya sekitar Satu dolar Per hari Satu dolar per hari Tetapi mesinnya kan Jalan terus Jadi ya coba aja Ditung aja Kalau 15 ribu Sehari Dikali 30 Apakah itu menurut kalian Oke Kalau misalnya oke Ya boleh Tapi balik lagi Itu seandainya kalian jual Setiap bulan Tapi kalau misalnya kalian Gak jual tiap bulan Cuma asal Ya udahlah Yang penting nutup listrik Yaudah itu boleh banget Ya mining Dengan yang penting Dapat koinnya Nah jadi apakah mining Dengan asik mining Mungkin lebih populer Di 2023 Sangat mungkin Ya Sangat Sangat mungkin Berarti kalau misalnya tahun ini Itu banyak yang kayak ngelawan Jadi Sejak tahun 2021 Kebelakang 2021 20 19 18 Banyak banget tuh Orang Miners-miners yang udah Lebih senior itu tuh Ngelawan yang namanya Kayak asik mining Jadi makanya Kalau misalnya lu Sobat-sobat miners Perhatiin Banyak banget Koin-koin yang khusus Diintegrasikan itu Yang Algoritemnya justru Ngelawan Asik mining Tetapi kalau dengan Melihat kondisi VGA mining sekarang Justru Arusnya itu Akan lebih ke asik mining Jadi orang mungkin Lebih percaya ke asik mining Karena Ya kalau yang paham Asik mining itu kan Bisa untuk mining Dogecoin Litecoin Tapi kalau Bitcoin Menurut gue Persaingannya terlalu besar ya Karena persaingan Bitcoin Itu adalah industri Mesin-mesin yang Powernya itu adalah Tenaganya Tenaganya industri Jadi pasti Kalau lu mining Yang lu mining adalah Peranakannya itu Yang menggunakan C-156 Atau SAA256 Seperti Doge Litecoin Dan juga Apalagi Ethereum Klasik ya Biarpun Ethereum Klasik itu Menggunakan ETH punya Algoritem Tetapi Tetapi itu Dia bisa Mining via asik Nah terus Apalagi ya Memang yang Kayaknya Bisa ngelawan Mining ya Jadi Disini tuh Konteksnya besar ya Kalau bisa ditanya Mining 2023 Apakah menguntungkan Justru Yang gak Via VGA Ada kemungkinan Lebih menguntungkan Seperti asik mining Lalu ada Apalagi nih Ada mungkin CPU mining Ya jadi Kita balik lagi Ke jaman tuh Dimana waktu Bear market Justru CPU mining Itu lebih Profitable Kenapa Kenapa CPU mining Sekarang tuh Lebih profitable Karena daya yang Digunakan Distriknya itu Kecil Peminatnya juga Lumayan Belum Udah gak terlalu banyak Bahkan nanti Gue bakal coba Kasih lihat Kalian di Miner start ya Peminatnya Udah gak terlalu banyak Tetapi Karena Melawan Semacam Block time Ya Block time Ukuran block Segala macem Semuanya Dilawan Sama CPU ini Jadi CPU itu Sekarang tuh Justru Lebih Menguntungkan ya Seperti kalian main Monero coin FMR Atau mungkin Justru ya Mesin-mesin Mining rig Yang memakan Disiku Udah gak terlalu besar Yang pakai VGA Gede-gedean Seperti Chia coin Yang menggunakan Proof of Space and time Jadi memanfaatkan Hard disk Yang banyak Yang memanfaatkan Memory Ya justru Hal-halnya seperti itu Yang mungkin Di masa depan Yang di tahun 2023 ini Bakal lebih ngetrend Karena Gimanapun juga Mining itu Bakal tetap ada Tapi jenis Mining apa Yang akan lebih Mungkin Jadi peluang Di 2023 Nanti Lalu Gimana nih Gimana Kondisinya Mining Di tahun 2022 ini Gimana orang-orang Yang punya VGA Kayak gue Yang dicuplikan sebelumnya Gue kan kasih lihat Gimana mining gue Masih off Tapi gue belum Beres Gimana nih Mining VGA Mining VGA Menurut gue Itu bakal masih nanti Masih ke depan Masih akan ada Tapi mungkin Masih nanti Karena masih banyak Koin-koin itu Yang mau Mengoptimalisasi Kekuatan VGA Untuk Mining coin Jadi kayak Masih banyak lah Persaingannya Masih lumayan besar Ya sebutlah Game RAS Yang memproduksi Coin Neox Masih menggunakan VGA Padahal kan Dia juga udah Proof of game Jadi hal-hal Seperti itulah Yang akan Tetap Menghidupkan VGA Tetapi Memang VGA Mining Sekarang lagi Kurang Sekarang lagi Kurang Gimana Di tahun 2023 Perbedaannya Gini ya Jadi kalau Misalnya Sobat Menter Lihat Memang Winter Pas tahun Kebelakang 2018 Itu 2017 2018 Itu memang Winternya Lumayan Panjang Tetapi Itu Mesti diingat Bahwa Intervensinya Itu Belum Makro Ya Belum Kayaknya Orang-orang Peduli Banget Gitu Sama Kripto Memang Udah Peduli Memang Udah Trend Tetapi Belum Banget Bisa Dilihat Dari Belum Banyaknya Itu Campur Tangan Institusi Pemerintah Terhadap Kripto Karasi Dan Bitcoin Sekarang Kalau Bisa Lihat Udah Banyak Banyak Institusi Pemerintah Dimana Bahkan Di US Dimana Kiritanya New York Di New York Orang Udah Nge Ban Mining Beberapa Alat Mining Itu Diband Lalu Kalau Misalnya Lihat Juga Di Rusia Dia Malah Bikin Gede-gedean Mining Bitcoin Lalu Kita Disini Itu Kripto Karasi Udah Dipajakin Dan Juga Baru Kemarin Keluar White List Koin Indonesia Udah Masuk Jadi Disini Udah Mulai Banyak Intervensi Dari Kalangan Institusi Besar Dan Menurut Gue Kalangan Kalangan Inilah Yang Akan Membuat Kripto Ataupun Bitcoin Ataupun Winter Ini Atau Bear Market Ini Gue Tanpa Memberikan Kalian Hopium Itu Justru Akan Mempercepat Kondisi Winter Kondisi Bear Market Kondisi Resesi Market Ini Mungkin Akan Lebih Cepat Pulinya Karena Begitu Banyak Yang Udah Ikut Campur Tangan Begitu Banyak Yang Tahu Sebuah AC Itu Nggak Mungkin Dibiarin Rendah Terus Ya Mungkin Tergantung Pemainnya Tapi Menurut Gue Enggak Jadi Apakah Akan Ada Masa Depan Main VGA Akan Ada Dan Menurut Gue Akan Lebih Cepat Dari Yang Prediksi Orang Orang Yang Mungkin Bakal Winter Sampai 2025 Mungkin Bakal Winter Sampai Bitcoin Itu Drop Lagi Di Bawah 16.000 Mungkin Akan Winter Sampai Ini Tapi Menurut Gue Pribadi Dari Segala Sisi Yang Udah Gue Lihat Dari Sisi Siapa Aja Yang Ikutin Crypto Sekarang Siapa Aja Yang Ikutin Siapa Aja Orang Yang Berusaha Mining Sekarang Itu Justru Membuat Gue Agak Percaya Bahwa Mining Itu Justru Akan Ngetrend Lagi Di 2023 Biarpun Bukan Di Awal Bukan Di Tengah Mungkin Di Akhir Tetapi Bakal Ngetrend Lagi Mining VGA Jadi Tapi Kita Mesti Tinggal Nunggu Aja Seperti Koin Apa Yang Menunjukkan Dirinya Ya Mungkin Banyak Juga Yang Komen Gue Bang Udah Coba Main Koin Kaspar Belum Bagus Tuh Gini Nah Kita Menurut Gue Kalau Gue Cari Yang Sementara Gue Cari Yang Memang Bisa Panjang Jadi Gue Memang Cuka Juga Yang Namanya Coba Cobain Tetapi Gue Mau Coba Cari Yang Bisa Naik Tapi Bisa Lu Lihat Sekarang Itu Justru Kalau Misalnya Mau Main Itu Udah Udah Koin Itu Udah Lucu Aja Yang Main Out Coin Itu Bener Bener Masih Jadi Pilihan Nomor Satu Gue Untuk Mining Yang Kayaknya Profit Gitu Nah Paling Video Kali Ini Isinya Udah Prediksi Di Prediksi Main Di 2023 Dan Ternyata Dalam Kondisi VGA Mati Daripada Pas VGA Nyala Oke Thank you Sobat Mining Udah Pada Nonton Kalau Misalnya Kalian Suka Sama Channel Ini Boleh Disubscribe Jangan Lupa Comment Di Bawah Gimana Prediksi Kalian Di Tahun 2023 Apakah Mining Akan Balik Lagi Atau Mining Bakal Nanti Lagi Boleh Kita Diskusi Aja Di Bawah Kita Diskusi Bareng Sampai Ketemu Di Video Selanjutnya Bye Miners